Intro Hasan merupakan salah satu korban yang tertimpa pagar pembatas, pagar SMK Negeri 1 hingga meninggal dunia. Hasan juga merupakan salah satu siswa di pondok pesantren Darul Arifin Nes Morojambi. Selain Hasan, musibah ini juga menimpa 3 korban lainnya, yaitu Hanan 6 tahun dan Sila 7 tahun. Dan satu lagi korban mengalami patah kaki, kini mendapat perawatan medis. Menyabar sementara, Gubernur Jambi Sudirman menyampaikan turut berduka cita atas kejadian yang tak terduga ini, dan semoga keluarga diberikan ketabahan. Diketahui, ia juga telah menyambangi rumah salah satu korban kejadian yang salah satu anak pesantren Darul Arifin Nes Morojambi. Pertama, Pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan turut Bela Sukawa dan Perduka Cita, karena ada korban jiwa terkait dengan turutnya tempoh SMK N1 ini, yang terlibat dari hujan lebat yang luar biasa menggunyur sekitar jam setengah tiga tadi ya. Pertama, Pemerintah Provinsi Jambi, 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 Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi, 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 Jambi Sebenarnya korban anak-anak ini kakak beradik Pak ya? Kakak beradik Pak? Iya, informasi yang kita dapat bahwa tempoh ini sudah lama miring namun tidak ada renovasi dari pihak sekolah atau disini di Provinsi Janti, terkait ini gimana? Sebaiknya diteliti dulu, jangan menduga-duga dulu karena ini sudah kejadian. Nanti diteliti dulu aslinya seperti apa, apakah memang sebaik miring ataukah akibat dari hujan lebat yang sangat luar biaya biasa dari sore ya. Berarti dalam waktu dekat kalau sudah diperbaiki Pak ya? Ya, mudah-mudahan kita akan segera perbaiki ini kan dalam pandan sana ya. Oke, terima kasih ya.